Intro Selamat datang kembali di channel pegawai jalanan Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Silahkan kalian simak video ini Agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan Selamat menonton Jika kita berbicara tentang bangsa Nusantara ini Terutama Jawa, Melayu, dan sebagainya Memang tidak akan ada habisnya Apalagi jika kita bercerita tentang Indonesia dan Malaysia Ataupun sebaliknya Maka cerita ini akan sangat panjang sekali dijabarkan Ini merupakan sebuah foto koleksi museum negara Malaysia Yang memperlihatkan suasana sudut jalan Mountbatten Semasa banjir besar pada tahun 1926 di tanah Melayu Selain menjadi ikon karena letaknya yang berada di kawasan pusat bersejarah Malaysia Ia menyimpan sejarahnya sendiri Dahulu kawasan ini merupakan jalan utama bagi aktivitas perdagangan komunitas orang Jawa di sana Pada tahun 1889 Jalan ini diperbaiki dan dinamai dengan Jalan Jawa Lantas ingatan apa yang tertinggal di sepanjang sudut-sudut jalan dalam memori kolektif masyarakat Malaysia Ketika kebijakan populis Malaysia for Melayu menguat Di awal kemerdekaan Malaysia Segala yang berbau asing diganti dengan wacana pro-Melayu Nama jalan Mountbatten warisan Inggris diubah menjadi jalan Tunpera pada tahun 1961 Jalan ini menjadi salah satu yang tertua dan membentuk batas antara wilayah Cina dan Melayu di Kuala Lumpur Meski sudah berganti-ganti nama Masyarakat sekitar tetap mengingatnya sebagai Jalan Jawa Jalan Jawa adalah satu dari representasi komunitas Jawa Membangun jejak demografi panjang di tanah Melayu Aliran manusia dari Jawa ke Semenanjung telah berbilang abad Catatan pelayar Portugis Eredia Menyebutkan bahwa setelah kekalahan Melaka dari Portugis pada tahun 1511 Komunitas Jawa tetap diberi tempat oleh Portugis untuk melakukan aktivitas perdagangan di Semenanjung Mereka berbicara dalam bahasa yang sama seperti penduduk di Pahang, Johor, Lingga, Patani, dan Timur Sumatera Kedudukan geografis yang lebih dekat dengan Kepulauan Indonesia Khususnya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa Membuat penduduk Semenanjung cenderung lebih terpengaruh oleh kebudayaan Indonesia Dibandingkan dengan kebudayaan Asia Tenggara Daratan Yaitu Thailand ataupun Indochina Antropolog Belanda P Sarasin Menyebut 1 juta tahun yang lalu Semenanjung Melayu adalah bagian dari Jawa Dan keduanya berasal dari rumpun yang sama Kehadiran orang Jawa di Semenanjung muncul lagi Dalam sensus penduduk Singapura tahun 1825 Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian besar orang Jawa menetap di antara 1746 orang Hindia Belanda Orang Jawa terkenal setia terhadap tuanya Mereka ramai diminati sebagai pekerja untuk toke-toke Cina Sebagian lainnya bekerja sebagai petani subsisten seperti halnya orang Melayu Pada masa prakolonial Istilah Melayu muncul pertama kali dalam catatan harian Seorang peziarah Buddha dari Cina Yaitu Ising Dalam A Record of the Buddhist Religion as Practice in India And the Malay Archipelago Ia melukiskan bahwa Melayu telah berubah menjadi Silivosi Yaitu yang dikenal dengan Sriwijaya Sekitar tahun 689 sampai dengan tahun 695 Masehi Dari catatan Ising dapat dipahami bahwa Sriwijaya atau sekarang dikenal dengan Sumatra Merupakan bagian dari dunia Melayu Portugislah yang pertama kali menciptakan batas tajam Antara Melayu dan Nusantara Khususnya yaitu Jawa Orang Melayu dan Orang Jawa Sebelumnya Pedagang-pedagang Arab memanggil semua penduduk Nusantara Dengan sebutan orang Jawi Mereka tidak membedakan antara orang Melayu dan orang Jawa Keduanya dianggap penduduk lokal Semenanjung Dari kalangan Melayu Sayyid Abdullah bin Abdul Hamid Al Idrus Dalam editorial majalah Kalam edisi pertama Menggunakan istilah dunia Melayu untuk komunitas muslim di Semenanjung Ia memasukkan Muslim Jawa sebagai bagian dari bangsa Melayu Dunia Melayu yang dibayangkan oleh Idrus sebagai komunitas muslim Sesuai dengan bunyi konstitusi Malaysia Seorang Melayu didefinisikan sebagai Orang yang mengaku muslim Biasanya berbicara bahasa Melayu Sesuai dengan kebiasaan Melayu Sejarawan Wanggungwu Menggambarkan orang Jawa mendapat tempat khusus di hati masyarakat Melayu Mereka mengakui orang Jawa sebagai migran serumpun Karena memeluk kepercayaan yang sama dengan orang Melayu sebagai muslim Serta berbicara dalam bahasa Melayu Sebaliknya Orang Cina dan India di Malaysia sebagai imigran tak serumpun Karena mereka memiliki latar belakang budaya yang sepenuhnya sangat berbeda Pegawai sipil kolonial Inggris Yaitu Sir Richard Winsett Dalam tulisannya pada tahun 1921 Mengasosiasikan orang Melayu sebagai penduduk yang tinggal di wilayah Semenanjung dan Riaulingga Pernyataan ini dibantah oleh sejarawan Melayu Yaitu Abdul Hadi Ia keberatan jika Melayu dibatasi oleh penduduk yang tinggal di Semenanjung dan Sumatra Tanah Melayu lebih luas Meliputi Jawa, Kalimantan, Sumatra, Filipina, dan lain sebagainya Jejak pengaruh komunitas peranakan Jawa Melayu Juga ditandai dengan munculnya berbagai surat kabar pada awal abad ke-20 Utusan Melayu Sebuah penerbitan berkala yang ditulis dalam aksara Jawi Yaitu Arab Jawa Dan berbahasa Melayu didirikan tahun 1907 Media ini memperjuangkan suara komunitas muslim Jawa di Singapura Yang kini menjadi minoritas Lanskap publikasi Jawi lain Yang berpengaruh mengusung identitas peranakan Jawa Melayu adalah Al-Imam Sebuah surat kabar berbahasa Melayu Jawi yang didirikan oleh Syed Sheikh Al-Hadi pada tahun 1906 Beberapa artikel di Al-Imam sebenarnya adalah terjemahan dari ide-ide di Al-Manar Surat kabar yang menyuntikkan perubahan sosial bagi kalangan Arab di Mesir Al-Imam dianggap salah satu surat kabar Melayu transnasional paling awal Melayu tanpa Jawa Kini orang Melayu diidentikan dengan penduduk Melayu di Malaysia Orang Jawa tidak pernah dianggap menjadi bagian dari Melayu Sebaliknya, orang Melayu tidak pula merasa menjadi bagian dari Nusantara atau Indonesia Perceraian komunitas Jawa dan Melayu dimulai sejak Inggris mengkolonisasi wilayah semenanjung Perjanjian London 1824 Yang dikenal sebagai Treaty of Commerce and Exchange between Great Britain and Netherlands Memberi legislasi untuk membelah batas wilayah semenanjung Melayu dengan Hindia Belanda Berdasarkan pasal 9 dan 10, pihak Inggris setuju menyerahkan semua pusat perdagangannya di Sumatera Dan tidak akan membuat perjanjian dengan pemimpin lokal setempat Sebaliknya, Belanda menyerahkan Malaka dan kawasan semenanjung kepada Inggris Dan tidak akan melakukan perjanjian dengan pemimpin lokal Perjanjian ini telah menggeser konteks dunia Melayu yang baru berdasar Struktur identitas sipil dan teritorial versi kolonial Inggris sengaja menciptakan rekayasa populasi dari masyarakat monoetnis Menjadi masyarakat multietnis melalui aktivitas buruh perkebunan dan pertambangan Mula-mula Inggris menciptakan ruang dan kondisi baru Untuk mendatangkan arus imigran China dan India Mereka yang sangat berbeda dalam adat, budaya, dan bahasa ini Kemudian menetap menjadi bagian dari penduduk di wilayah semenanjung Mereka menggantikan keberadaan komunitas orang Jawa di sana Mulai awal abad ke-20, percobaan pengambilan buruh dari Jawa menghadapi banyak masalah Belanda juga melarang orang Jawa didatangkan ke Semenanjung dan Sarawak Belanda merasa cemas karena Hindia Belanda sendiri masih memerlukan tenaga buruh dari Jawa Semboyan semacam indiferlore, rampus kebore, yang artinya Hindia hilang, malapetaka menjelang Tepat melukiskan jika nilai Jawa sebagai daerah penyumbang Sebagai daerah penyumbang pendapatan terbesar bagi mereka Inggris mengganti buruh Jawa dengan buruh Cina dan India Pembatasan ini membuat aktivitas buruh-buru Jawa semakin berkurang Pembagian wilayah administrasi oleh pemerintah kolonial Tidak hanya membelah orang Melayu dan orang Jawa secara relasi sosial Tetapi juga memutus relasi fungsional keduanya Kehadiran orang Jawa secara pasti makin dilupakan Dunia Melayu hanya didefinisikan secara eksklusif atas tiga ras besar Yaitu Melayu, Cina, dan India Rekayasa populasi yang dilakukan oleh Inggris ini Sekaligus mengeluarkan identitas orang Jawa sebagai bagian dari dunia Melayu Selama kurun waktu 1907 sampai 1936 Tercatat lonjakan imigrasi Cina dari 12.402.000 jiwa Menjadi 7.8.404 jiwa Sementara kenaikan buruh India pada priori yang sama Juga mengalami lonjakan sebesar 73.538 jiwa Annual Reports of the Strait Settlement Tahun 1855 sampai dengan 1941 halaman 102 Salah satu penyebab dominasi buruh Cina atas India Adalah kerja-kerja mereka yang disukai oleh pemerintah Inggris Mereka dianggap lebih murah dan memiliki daya juang yang lebih Sebaliknya orang Jawa dan orang Melayu dianggap memalas oleh pemerintah kolonial Inggris Hingga tahun 1934 Sebanyak 73.798 buruh India juga hijrah ke tanah Melayu Colonial Labor and Administration Tahun 1960 halaman 68 Mereka direkrut dengan sistem kontrol kangani Yaitu pemimpin buruh Melalui pengaruhnya di desa-desa Kangani menyediakan kapal besar dan komisi untuk setiap tenaga kerja yang direkrut ke Malaya Rekayasa populasi juga didukung oleh kebijakan Kaiser Kansi Pada abad ke-17 Ia mencabut undang-undang pelarangan orang Cina berdagang ke luar negeri Yang dikenal dengan Haijin Policy Hal ini mendorong pedagang-pedagang Cina melakukan eksodus ke kawasan Semenanjung Ketika pemerintah kerajaan buruk mengeluarkan ordonasi tanah dan membuka hutan pada bulan Juni tahun 1863 Undang-undang ini menjadi dasar legislasi hak orang Cina untuk menyewa tanah negeri dengan pembayaran yang murah Hingga beberapa tahun masa sewa, tanah itu boleh dibeli sebagai kepemilikan Melalui jasa pelindungan seorang identus, orang Cina berhasil menguasai tanah-tanah penduduk Melayu Selain mengubah komposisi demografi, struktur dan hak privilege sultan dalam sistem kerajaan Melayu juga mulai dihancurkan Meskipun Inggris tidak berusaha mengekstraksi adat-istiadat Melayu Salah satu ciri paling menonjol dari administrasi kolonial adalah pengabeyahnya terhadap daerah pedesaan Tempat sebagian besar penduduk Melayu bermukim Fosilisasi ini menyebabkan penglibatan aktivitas perekonomian orang Melayu pun semakin terbatas Politik kolonial Inggris tidak segera membantu masyarakat Melayu memahami tempat mereka dalam lingkungan kapitalistik yang semakin berubah Orang Melayu umumnya tidak senang diperintah, juga tidak berminat bekerja untuk Inggris Lonjakan kebutuhan akan tenaga kerja yang tidak dapat dipenuhi oleh penduduk Melayu diisi oleh imigran Cina dan India Lambat laun, komunitas non-Melayu telah menguasai tanah-tanah orang Melayu Secara berangsur-angsur, jumlah mereka lebih banyak dibanding penduduk Melayu Kerajaan Inggris pada akhirnya membatasi imigran Cina dan India pada tahun 1953 Pembatasan ini tentunya sudah sangat terlambat bagi orang Melayu yang telah banyak kehilangan akses mempertahankan reservasi lahan-lahan mereka dari non-Melayu Kini masih banyak komunitas peranakan Jawa yang tersebar di Malaysia Johor Bahru menjadi salah satu wilayah yang masih kental mempertahankan budaya Jawa Peranakan Jawa tetap eksis dan diakui sebagai bagian dari orang Melayu di Malaysia Mereka mengambil peran dalam pembangunan Malaysia Mantan Wakil Perdana Menteri Zahid Hamidi misalnya, ia adalah keturunan asli Jawa yang terbilang sukses berkarir di bidang pemerintahan di Malaysia Di beberapa wilayah Sabah juga telah banyak keturunan orang Jawa yang memegang tumpuk kepemimpinan di negeri Malaysia Semoga seumit kisah tentang perjalanan orang Jawa di tanah Melayu ini bisa menginspirasi kita semua Tentunya inspirasi yang sangat positif untuk menjalin hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia dan seluruh kawasan Asia Tenggara Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton